Dua alasan kenapa puasa adalah proses penyembuhan alami di dalam tubuh. Yang pertama adalah karena keton. Pada saat kita melakukan intermittent fasting di 14 sampai dengan 16 jam, tubuh akan mulai memproduksi keton. Keton adalah sumber tenaga yang membuat kita tidak merasa lapar, pusing, atau lemas pada saat berpuasa. Keton akan naik ke otak dan memperbaiki semua kerusakan di otak, serta membantu dalam menurunkan berat badan. Yang kedua adalah otoveji. Otoveji adalah proses penyembuhan alami di dalam tubuh. Dengan otoveji, semua sel-sel yang rusak akan diperbaiki dan diganti dengan sel yang muda dan baru. Otoveji juga akan menyembuhkan sel yang terinflamasi, termasuk juga sel tumor dan kanker. Sedikit sharing, di tahun 2012 aku menemukan benjolan di payudara. Dan di tahun 2019, dokter menyuruh aku untuk angkat rahim karena ternyata ada mium di dalam rahim. Tapi setelah aku rajin melakukan intermittent fasting dan selalu berusaha berada di dalam fase otoveji, penyelan di payudara menghilang dan miumnya menjadi semakin kecil. Aku tidak perlu melakukan operasi atau tindakan medis lainnya. Otoveji yang amazing ini tidak perlu kita beli. Kita bisa mendapatkannya dengan hanya berpuasa selama 18 jam. Semakin lama kita berpuasa, semakin dalam proses otoveji terjadi. Kita akan keluar dari fase otoveji apabila terjadi kenaikan gula darah di dalam tubuh. Sehingga sangat penting untuk buka puasanya dengan menggunakan lemak baik seperti alpukat, olive oil, MCT oil, atau juga bone brood. Kemudian usahakan agar tidak mengkonsumsi protein lebih dari 20 gram dan karbohidrat tidak lebih dari 50 gram dalam satu hari agar kita tetap berada di dalam fase otoveji. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!